Halo, co-friends. Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. Sebuah bendungan buatan berbentuk balok. Panjang alas bendungan tersebut 150 meter, lebarnya 125 meter, sedangkan kedalamannya 50 meter. Gambar bendungan manakah yang paling sesuai? Berapakah volume bendungan tersebut? Pertama-tama ingat kembali, co-friends. Jika kita punya balok dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T, maka volumenya sama dengan P dikali L dikali T. Dapat dilihat pada soal bahwa bendungan tersebut berbentuk balok, dan panjangnya atau P sama dengan 150 meter, lebarnya 125 meter, dan tingginya 50 meter. Dapat kita lihat di sini bahwa gambarnya sesuai adalah gambar bendungan B. Karena dapat dilihat pada gambar bendungan A, semua rusuknya memiliki panjang yang sama. Maka bendungan A tidak memenuhi bahwa panjang, lebar, dan tingginya berbeda-beda seperti disebutkan pada soal. Kemudian dapat dilihat pada bendungan C juga bahwa tingginya atau kedalamannya lebih besar daripada panjangnya. Padahal pada soal diketahui bahwa panjangnya 125 meter dan kedalamannya 50 meter, di mana panjangnya lebih besar daripada kedalamannya. Sehingga bendungan C bukan merupakan gambar yang tepat. Jadi, yang tepat adalah gambar dari bendungan B. Selanjutnya kita akan cari volumenya. Untuk penentukan volume bendungan, maka sama dengan volume balok, karena bendungan berbentuk balok, yaitu sama dengan P dikali L dikali T. Maka sama dengan 150 dikali 125 dikali 50. Karena operasinya setara, kita kerjakan dari yang paling kiri ya, ko, friends. 150 dikali 125, maka sama dengan 18.750. Kemudian kita kalikan dengan 50, maka sama dengan 937.500. Jadi, volume bendungan sama dengan 937.500 meter kubik. Yeay! Sudah kita temukan jawabannya, ko, friends. Tetap semangat belajar ya! Sampai jumpa!